Selamat siang dunia Pada kesempatan ini Saya akan Setelahnya kita belajar bersama Bertransaksi Di trading forex Dan pada kesempatan pagi hari ini Ini Pasarnya Tidak terlalu ramai Jadi pergerakan harga Tidak terlalu kenceng Ini menyenangkan bagi sebagian trader Dan juga Menyedihkan juga bagi sebagian trader Karena ada yang sebagian suka pada Pasar besar Pada kesempatan ini Sekali lagi saya akan Mengupas Terkait kompensasi Atau martinjil Atau apa ya Kita mengalihkan Atau melipatkan dari trans yang kita lakukan Sebenarnya caranya mudah saja Para sahabat ya Karena apa rumusnya Atau kuncinya adalah Kita tinggal Mengalihkan Nah misalnya ini Ada pergerakan harga yang tinggi Kita kalihkan Kita kombinasikan Ketika kita kalah pada open posisi yang pertama Oke Kayaknya sudah berani ini sih Oke Sudah saya ambil pusing-pusing Oke masih kalah Kita siapkan Open posisi Di tingkat atasnya lagi Ketika satu berarti dua Masih bertahan para sahabat Kita lihat Oh iya Terkait modal Ketika kita menggunakan teori kompensasi ini Modal adalah hal yang sangat penting sekali Dalam trading forex Upayakan atau usahakan modal Atau Upayakan open posisi Maksimal Satu persen saja Biar aman Karena kita main kelipatan Yang semakin besar Dan semakin besar Sudah labai itu Oke Eksperimen pertama berhasil Kita tunggu dulu Kayaknya akan turun pelan itu Oke Tapi kayaknya juga akan baik juga ini Oh bagus Bagus Oke Turun drastis Pak kawan Oke Terus ya Oke Bagus Eksperimen pertama berhasil Lanjut Mohon maaf para sahabat ya Karakter saya terangsi ketika ada Lonjakan Harga yang Mendadak Jadi saya akan melakukan open posisi dengan cepat Kita tunggu dulu Oke Masih akan naik lagi Oke Saya mau pasang bay lah Masih turun Oke Tajam Kita siapkan Tadi dari dua ya Berarti empat Oke Kita siapkan kompensasi langsung aja Tidak apa Karena tajam sekali Oke Oh kalah cepat Kalah cepat Sahabat ya Langsung aja Delapan Kompenasi Dengan penutupan yang cepat seperti ini Tanpa menunggu tutup yang pertama Saya gunakan ketika harga trend yang sangat kenceng sekali Itu sangat bermanfaat sekali ketika kita Karena apa Karena tidak akan mungkin nutut pada open posisi yang pertama ini Yang atas ini Jadi pada harga Satu kosong delapan Tiga lima Tiga lima Dua lima Ini tidak akan nutut Ya Masih akan turun lagi harganya Kita tambahkan lagi Masalah ya Dua pesan setengahnya ya Oke Oke Biarkan turun dulu Kalau sudah turun nanti Oke Sudah Oke Siapkan juga Tujuh lima Kita siapkan Tujuh lima Ini sudah laba Para sahabat Karena memang Saya analisa tadi pagi Harganya memang trendnya turun Wow Marih sekali ya Oke Oke Naik terus Naik terus Mending saya pasang sell buy ini Sudah laba ya Oke Bagus Transansi kedua Berhasil para sahabat ya Dalim dim Kita mulai dari angka satu dulu Kayaknya jika turun juga berat Kayaknya jika turun juga berat Terima kasih atas Baik Terima kasih atas Bermuda kudu harganya saya lihat historinya dulu waduh tadi ternyata saya klik 75 ya open posisi sahabat ini jelas kesalahan yang harus saya tutup tidak apa wis oke saya akan berani pasang baik sekarang mulai dari angka 1 jadi ketika terjadi kesalahan klik saya yakin tidak hanya saya pasti semuanya akan mengalaminya jadi kesalahan klik jangan akan diangkatkan karena analisa kita akan berubah contoh saya kekalahan 75 tadi karena saya ambisi saya ingin apa ya modal saya dapat labah banyak atau modal cepat kembali langsung saya kalikan 300 gitu tidak karena open posisi kita salah jangan gegabah untuk menyatakan apa ya menutup kekalahan kita 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 bermain forex kita bekerja di forex adalah berdasarkan analisa bukan berdasarkan keberuntungan gitu ya oke masih masih di titik salah titik kalah ya mau naik juga berat mau turun juga berat tapi kalau dari apa itu tren harianya memang masih turun ini oke siap-siap kita pasang shell bay lagi oke kita pasang bay ya untuk menutup kekalahan yang pertama tadi oke sudah melonjak ke atas oke oke bagus oke sudah bagus oh saya suka shell ini ya sahabat ya saya akan memulai dari angka shell sip oke saya suka sekali ketika ada perang pasar yang kencang seperti ini tapi jangan sekali-kali menggunakan perang pasar seperti ini ketika anda belum siap secara mental gitu ya saya siap-siap mengalihkan jelas yang kedua sudah labah ya oke siap-siap order lagi oke nah oke masih kalah juga siapkan kompensasi lagi di atasnya wah mengklik dua kali ini trouble ini ya karena tadi sinyalnya sulit disini ini saya memangkal di depan rumah sakit yang apa ya terhalang oleh beberapa gedung sinyalnya kesulitan ini tapi tidak apa karena apa tadi sahabat judulnya ketika kita mengopen posisi salah jangan dikalikan itu anggap aja memang kesaran kita jika menang adalah keberuntungan kita jika kalah ya sudah kita mulai dari nol lagi oke ada tanda-tanda menang ini karena tidak kuat naik lagi oh ternyata masih kuat juga kita kalikan 14 berarti 280 oke langsung kita kalikan ayo oke masih mau naik lagi kita siapkan oke sudah mulai turun harganya naik turun naik turun naik turun nah ini yang paling penting sahabat ya ketika sudah mencapai titik akhir psikologi sangat sangat berperan sekali dalam diri kita karena apa ketika kita kalah ya sudah nah wow kalah juga ayo kita siapkan 1400 1400 jadi selama modal kita besar jangan kuatir para sahabat ya jangan kuatir kita akan terlanjur kalah terlalu dalam oke terus kita pantau kita pantau dulu wow masih kalah juga oke oke siapkan 2800 oke sudah mulai laba kita kembali kembali lagi oke naik juga tidak kuat turun juga tidak terlalu kuat oke sudah turun tajam ini ya ini sudah saldo saya sudah kembali kita mulai dari satu dolar lagi untuk perkaliannya itu monggo terserah para sahabat itu bisa kita mulai dari satu persen boleh apa itu perkalian dua setengah boleh oke saya suka dengan hal seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih eh kita ambil kelipatannya dua dua setengah bisa monggo terserah jendengan ya yang penting kita kita kalkulator ada laba oke sudah mulai turun lagi sudah turun tajam tapi kayaknya harganya juga akan buy juga menakutkan juga ya oke kita pasang lagi 14 70 oke pagi ini harga cenderung naik lagi ya para sahabat ya enggak apa-apa selama kita memiliki dana besar atau modal besar dalam forex jangan takut jangan khawatir terutama psikologinya ketika tadi apa ya kita transisi misalkan eh 700 USD oh di hati rasanya ketir 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 oh 70 saya suka sekali ini langsungnya tutup aja dulu 2 saya suka sekali tinggal kayak ini ya oke di atasnya lagi masih bertahan tidak apa-apa hai 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 naskat lagi hai hai 1 siapkan 280 hai 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 sudah turun kawan-kawan ya sudah turun lagi sudah lama kita transnya setelah ini labah sudah kita tutup dulu sudah 18 menit mohon maaf para sepet ya untuk trading forex jangan terlalu lama 10-20 menit saja ini sudah menguras tenaga, pikiran dan semuanya jadi istilahnya jangan terlalu berambisi saya harus menang sekian tidak kita adalah profit itu sudah luar biasa jangan cari menangnya tapi cari profitnya oke terima kasih cukup sekian video pendek 18 menit dari saya semoga bermanfaat itulah bagaimana cara kerja kombinasi terutama modal kita modal kita sekitar 1% saja untuk terbit reaksi jangan lupa like, subscribe, dan komen sekian dari saya ada kurang lebih yang memaaf akhir-akhir kalam salam selamat menikmati